Pendekar Pedang Sakti Jilid 38 Li Xiaohyong berkata pada dirinya sendiri, benar. Itulah akibat pukulanku, untuk mencari Kun Moaidia telah melakukan usaha yang sekeras-kerasnya dan terus mencari-cari. Oleh karena dia tidak pernah beristirahat dengan teratur, maka beginilah akibatnya. Maka dengan melihat gerak-geriknya yang demikian ini, teranglah bahwa dia sangat mencintai sekali terhadap Kun Moaidia. Tapi ia membiarkan kata-kata itu terpendam di dalam hatinya, hingga kini ia merasa lebih baik mendengarkan terus cerita Fui Xiaohyong Kun, Kun Moaidia, aku, aku telah menderita luka di dalam tubuhku, Begitulah dengan suara yang harus dikasihani Kim Ie mengeluarkan rintihannya, sedangkan tangan kanannya diulurkan untuk meminta pertolongan. Seketika hatiku menjadi lemas. Karena sekalipun Kim Ie bertabiat kurang mengenal peri kemanusiaan, tapi terhadapku adalah dengan sejujurnya dia mencintaiku. Oleh karena itu, buru-buru aku memayang tubuhnya dan membaringkannya di atas ranjang. Setelah beberapa hari mendapat pengobatan dengan secara teratur, akhirnya agak baikanlah lukanya itu. Pada hari itu dia sudah mulai bisa duduk lagi, maka dengan suara sungguh-sungguh dan memohon-mohon dia berkata kepadaku, Aku tahu kau tentunya sangat membenciku, benci terhadap perbuatanku serta sifat-sifatku. Tapi, tapi untukmu aku bersedia mengubah kelakuanku yang buruk itu, oleh karena itu, kau harus mengetahui betapa besarnya cintaku kepadamu. Aku terpaksa harus berlaku pura-pura sangat dingin terhadapnya, sekalipun sifat-sifat jahatnya sudah banyak berkurang dan menimbulkan rasa kasihan di dalam hatiku, Tapi aku tetap menggelengkan kepalaku. Baiklah. Aku pun tidak berani terlampau memakanmu, sekalipun tindakanku ini tidak menurut jalan pikiranku sendiri. Begitulah akhirnya Kim Ie berkata dengan nada suara yang biasa saja, sedangkan pada pandangan matanya yang biasanya sangat tajam dan beringas, kini tampaknya sangat suram. Kemudian dia bertanya kepadaku, hanya aku ingin sekali mengetahui, sebenarnya mengapakah engkau membenciku? Apakah kebencianmu terhadapku itu disebabkan oleh si bocah Li Xiaoyong? Aku tidak mau mendengar dia menyebutkan namamu, sekalipun dalam hati kecilku perasaan tersebut ternyata kebalikannya. Fui Xiao Kun berkata pada Li Xiaoyong, apalagi ketika teringat dalam pikiranku, Kera bagaimana aku telah menyaksikan sendiri kematian ayah dan ibunya dengan Kera yang demikian menyedihkannya itu, maka aku lalu memakinya habis-habisan. Kau, kau begitu kejam sekali. Sampaikan ayah dan ibumu sendiri kau rela membunuhnya, maka Kera bagaimana aku masih bisa mencintaimu. Muka Kim Iye jadi berubah ketika mendengar bicaraku itu, dan belum pernah aku menampak sikapnya yang demikian putus asanya, hingga semacam perasaan telah melonjak-lonjak mengalir di dalam darahku. Ayah dan ibu. Sekalipun mereka ini bukan ayah dan ibu kandungku sendiri, malahan mereka telah memaksaku untuk menikahkan aku dengan orang yang tidak kusukai sama sekali, tapi budi yang telah mereka lepas terhadapku selama 10 tahun lamanya, tidaklah dapat kuilangkan dengan begitu saja. Anak putau, tidak berhati, kau telah membunuh ayah dan ibu kandungmu sendiri. Aku tentu sekali tidak dapat memaafkan atas tindakanmu yang menyeleweng terampau yau itu. Lalu aku berseru kepadanya, kau telah mengatakan bahwa engkau mencintaiku, kau rela mengorbankan segala demi untukku, Hektometer, asal kau berani menggoreskan dua kali dengan golok di mukamu itu, maka barulah aku suka kawin denganmu. Demikianlah, karena amat marahnya, tak terasa lagi aku telah mengeluarkan kalimat seperti itu. Muka Kim Ie yang kucat lesi, sekonyong-konyong menunjukkan perasaan yang tercengang, Kun Moai katanya perbuatanku yang nyeleweng itu sudah tentu adalah dosa yang tak berampun, tapi terhadap perkataan itu, apakah sesungguhnya telah keluar dari hatimu yang tulus dan tak dapat diubah pula? Mendengar pertanyaannya itu, aku jadi tertawa gemas dan lalu dari dalam dadaku aku keluarkan badi-badi yang kemudian aku angsurkan kepadanya sambil berkata, Goreslah! Goreslah! Aku ingin sekali menyaksikan anak yang telah membunuh orang tuanya sendiri menggores mukanya sendiri. Kim Ie setelah menyambut badi-badi tersebut, lalu memandang sebentar kepadaku, kemudian dengan sekonyong-konyong dia membalikan tangannya dan benar saja dia telah mencacah mukanya sendiri dengan menggunakan badi-badi tersebut dalam bentuk tapak jalak. Begitu dia memanggil Kun Moai, lantas saja darah segar mengalir dari kuka lukanya itu. Sedang badannya yang baru baik dari sakit, tidak dapat menahan pukulan jiwa yang demikian, dasyatnya, hingga dengan secara tiba-tiba badannya pun lalu jatuh kembali ke atas ranjang. Menghadapi perubahan di luar dugaan itu, benar-benar aku menjadi sangat terkejut. Aku lihat muka Kim Ie tergores luka oleh badi-badi tadi dalam bentuk tapak jalak yang dalam sekali, hingga darah segar terus mengucur keluar dari lubang luka-lukanya itu. Hal mana, telah menyebabkan suatu perasaan berdosa menghinggapi lubuk hatiku seketika itu juga. Perasaan berdosa itu terbayang di dalam sanubariku dan berkata pada diri sendiri, Oh, Fui Xiaokun, perbuatan apakah yang telah kau perbuat itu hal itu sungguh mengerikan sekali pandanganku, hingga dengan tidak memperdulikan lagi kepada Kim Ie, aku telah berlari keluar dari dalam gubuk kecil itu dengan perasaan sangat berdosa. Begitulah aku lalu mulai pergi mengembara, setelah Sion Ona berkata begitu, siang-siang air matanya telah mulai mengalir pula, sedangkan dadanya tampak turun naik dengan cepat sekali, seakan-akan seorang bocah yang telah lama kehilangan kasih sayang dan tiba-tiba bersua kembali dengan orang tuanya, yang lantas mencurahkan isi hatinya dengan kasih sayang kepada satu dengan yang lainnya. Sementara Li Xiaohi Yong yang melihat Sion Ona bersedih hati lalu menepuk-nepuk kundak Xiaokun samlil menghiburnya dengan berkata, tenang ceritalah perlahan-lahan saja, karena sejak dia mengetahui bahwa Fui Xiaokun sudah menjadi milik Kim Ie, maka sekarang terhadapnya tentu saja hanya tertinggal perasaan persahabatan saja. Dengan perasaan terharu Norna itu lalu melanjutkan ceritanya, kemudian aku mengembara di kalangan Kang O, di mana aku mendengar bahwa Chit Biao Xin Kun akan menghadiri pertemuan di puncak gunung Taisan. Aku siang-siang memang menyangsikan bahwa Chit Biao Xin Kun itu pastilah kau adanya. Oleh karena itu, tanpa tujuan yang tertentu aku lalu pergi ke Soateng. Akhirnya sesampainya aku di kaki gunung Taisan, ternyata pertemuan tersebut sudah bubaran, tapi di situ dengan secara sekonyong-konyong aku telah menjumpai Kim Ie. Kali ini deugan luka-luka parah dia merayap di antara batu-batu gunung, sedangkan pada bekas tanda luka di mukanya tampak sangat menkayatkan hati sekali. Dia pun dapat melihat aku, maka dengan tekun dia merayap terus, sedangkan mulutnya terus mengoceh, Kun Moai, ampunilah aku. Kun Moai, janganlah tinggalkan aku lagi. Pada saat itu hatiku yang kaku telah hancur lulus seluruhnya. Oleh karena kecintaannya yang sungguh-sungguh terhadap diriku, akhirnya aku telah menyambut jua cintanya yang murni itu. Begitulah aku lalu membawanya ke guha ini, di mana kami berdua tinggil bersama-sama sebagai suami istri dan hidup kami di sini adalah memang sengaja hendak menjauhi kalayak ramai. Dengan begitu, barulah Li Xiaohong mengetahui dasar atau sebab-musabab terangkapnya jodoh kedua orang ini, hingga di dalam hati dia merasa senang sekali atas terangkapnya kedua orang ini sebagai suami istri. Kemudian dia bertanya, tapi care bagaimana engkau sampai dapat dikejar-kejar oleh Heng Hao Osem Hood? Selain dari itu, Xiaohong pun merasa heran, care bagaimana Kim Ie telah kena dilukai oleh mereka? Fui Xiaohong dengan muka merah lalu berkata, jika bukannya dia, siapakah lagi? Sambil berkata begitu, ia menunjuk pada Kim Ie, kemudian dia bercerita terus, dia mengatakan bahwa tinggal dalam guha begitu lama, pikirannya menjadi sangat pepat sekali. Oleh sebab itu, dia lalu mengajakku untuk keluar jalan-jalan melapangkan dada. Tapi siapa tahu akhirnya kita telah berpapasan dengan setan pejajaran bangsa asing itu, antara mana murid merekalah yang paling menjemukan sekali. Li Xiaohong manggut-manggutkan kepalanya sambil berkata, Tidak salah. Murid ketiga pendekta biadab itu bernama Kin Lung Mo. Dia terhadapmu ada persoalan apa? Fui Xiaohong kun saking gemasnya sehingga dia gigit giginya kencang-kencang sampai mengeluarkan suara keretakan, lalu dia menjawab, Makhluk itu bukanlah orang baik-baik. Jika dia sampai terjatuh ke dalam tanganku, pasti sekali akan ku cincangnya bagaikan bakso. Mendengar jawaban Sinona, Li Xiaohong sudah dapat menerkam maksud orang asing itu, maka sambil tertawa dia berkata, Siapa suruh kau berparas secantik ini? Pada saat itu, di antara mereka telah terjadilah pula perasaan mesra sebagai sahahat seperti pada waktu-waktu yang lampau itu, tapi sudah tentu perasaan mesra itu kini mempunyai batas-batas yang tertentu, hingga Fui Xiaohong yang dipukul sindir oleh pemuda kita jadi mengeluarkan suara, hektometer, bocah tersebut seperti juga kodok-budok yang kepingin makan daging angsa langit. Justeru itu Kim Ie yang sedang tertidur tiba-tiba terdengar berseru dua kali, Kun Moai. Kun Moai. Air. Air. Li Xiaohong yang tengah bercakap-cakap dengan Sinona menjadi terkejut dan lalu tertawa sambil berkata, Lihatlah, angsa jantanmu dari langit telah siuman kembalil. Fui Xiaohong dengan perasaan malu-lalu tertawa, sedangkan dalam tertawaannya itu mengandung perasaan yang gemahira dan nikmat, kemudian dengan tergesa-gesa dia mendapatkan suaminya. Kau lihatlah katanya. Dia telah dilukainya oleh pendeta yang bertubuh paling tinggi besar itu. Li Xiaohong lalu menyahut, Oh, jadi ia telah dilukai progota? Hektometer, ternyata Heng Hao Osemhut itu adalah manusia-manusia yang berwatak sangat rendah sekali. Kim Ie terus-terusan berteriak-teriak meminta air, dan setelah dia meminum air, maka dia pun terus tidur kembali dengan nyenyaknya. Oh, sekonyong-konyong Li Xiaohong berkata kepada Fui Xiaohong, Kun Muai, mendengarkah-kah suara tindakan kaki manusia yang sedang mendatangi itu? Rupanya Heng Hao Osemhut tengah mendatangi ke arah sini. Kepandaian maupun tenaga dalam Fui Xiaohong terpaut jauh sekali dengan Li Xiaohong, maka setelah dia memasang kupingnya sejenak, ternyata dia tetap tidak mendengar suara sesuatu, tapi dia sangat cerdik dan lekas mengerti keadaan, maka dia lalu berkata, mungkin juga kabut sudah pada buyar, kalau tidak, sekalipun berdiri di atas batu karang yang terpisah dengan daratan kurang lebih delapan tombak jauhnya itu, kira bagaimana mereka dapat melompat kemari? Pada saat itu Li Xiaohong masuk ke situ dengan berlari-lari mengikuti di belakang Fui Xiaohong, pada waktu itu adalah justru turun kabut yang amat tebalnya, hingga keadaan di sekelilingnya sukar sekali dikenali orang, oleh karena itu, dia segera mengajukan pertanyaan kepada Sinona, bagaimanakah keadaan mulut Guha ini? Apakah itu mudah diketemukan orang? Fui Xiaohong lalu menggelengkan kepalanya dan berkara, kami dengan mengorbankan entah berapa banyak waktu dan tenaga, barulah berhasil dapat menemui Guha ini. Tapi kini kami telah tinggal di sini sudah lama juga, maka sudah tentu jalan-jalan yang kami lalui telah meninggalkan bekas-bekas yang sukar dihilangkan begitu saja. Apalagi Heng Hao Osemhut adalah tergolong pada jago-jago yang sudah kawakan, hingga mungkin sekali mereka akan segera menemui jejak kami. Xiaohong mengucapkan kata-kata itu dengan wajah yang menunjukkan kekhawatiran yang bukan kecil adanya. Li Xiaohong lalu berpikir sejenak. Ia tahu bahwa Kim Ie yang terluka parah tentu tidak mudah disinkirkan dari kejaran ketiga pendeta asing yang keji itu, maka akhirnya ia hanya mendapat suatu akal yang dianggapnya cukup sempurna dan lalu diterangkannya kepada Sinona. Kunanmuai ikut aku. Kita harus bersiap-siap menghadapi kedatangan mereka, supaya lain kali bangsa asing yang keji itu mengetahui bahwa kita bangsa. Tionghoa dari daerah Tionggoan tidak mudah diperhinakan orang. Hampir dalam saat itu juga, benar saja, seperti apa yang telah dikatakan oleh Fui Xiaokun tadi, kabut di depan Guha kini sudah buyar sama sekali, hingga di hadapan mereka terbentang puncak-puncak gunung yang menjangkau langit layaknya. Pegunungan ini berjejer sangat rapat satu sama lain, hingga Li Xiaohong bersama Fui Xiaokun lalu dengan sibuk mengatur segala sesuatunya di dalam Guha ini untuk menghadapi lawan-lawan yang sedang mendatangi itu. Tidak antara lama, Nun jauh di sana di atas sebuah puncak gunung sekonyong-konyong berkelebat bayangan empat manusia yang berlari-lari dengan cepat ke arah tempat persembunyian mereka. Keempat orang itu memang benarlah Heng Hao Osemhut dan Kin Lungo adanya. Kim Posuf dan kawan-kawan ternyata telah tertipu oleh Fui Xiaokun, yang telah membuat perahu mereka tertumbuk dengan batu karang, sehingga akhirnya perahu itu tenggelam, maka terpaksa keempat orang ini duduk di atas batu karang tempat di mana perahu mereka tenggelam tadi. Batu karang itu terpisah dengan daratan hanya kurang lebih delapan tombak saja jauhnya, tapi karena pada selat itu kabut turun amat tebalnya, maka tidak aheran jika mereka tidak berdaya untuk melakukan pengajaran terus seketika itu juga. Terus mereka menanti sehingga kabut sudah buyar, barulah keempat orang itu dapat melihat daratan, yang kini tampak jelas di hadapan mereka. Di antara mereka berempat orang, perogotalah yang merasa paling mendongkol dan geram, sehingga dia yang berlari di muka, disusul dengan kawan-kawan di belakangnya. Mereka tampaknya gemas sekali kepada Li Xiao Hyong. Sudah tentu saja mereka segera dapat menemui jejak kaki yang ditinggalkan oleh Kim Ie dan Fui Xiao Kun, oleh karena itu, mereka pun dengan cepat menyusul kedua orang itu, sehingga kini mereka terpisah dengan guha di mana Kim Ie dan Xiao Kun bersembunyi sudah tidak berapa jauh lagi. Suhu sambil berlari Kin Lungo memohon kepada gurunya Kim Posuf sambil berkata, sebentar andai kata Suhu dapat menangkap wanita tersebut, maka sedila kiranya Suhu mengampuni jiwanya. Kim Posuf dengan sikap dingin hanya menganggukan kepalanya saja, suatu tanda bahwa dia telah mengawalkan permintaan muridnya itu. Keempat orang itu kian lama kian mendekat ke mulut guha tersebut, hingga sekonyong-konyong Kim Posuf yang dapat mencari tempat persembunyian Kim Ie dan Sinona lalu menunjuk pada mulut guha sambil bercakap-cakap dalam bahasanya sendiri yang berarti, mereka tentu berada di dalam guha itu. Progota dan Pantempur sudah hendak menerobos masuk ke dalam, ketika dengan sekonyong-konyong dari dalam guha tersebut terdengar suara orang yang membentak, tamu-tamu bangsa asing yang biadab sudah tiba, aku Li Xiao Hiong sudah lama menantikan kalian. Di antara keempat orang itu, hanya Kim Lungo dan Kim Posuf yang mengerti harah sehan, Tiong Hwa. Sedang progota yang mengenali suara Li Xiao Hiong, dia sudah mengangkat tangannya hendak melancarkan pukulannya. Kim Posuf sekalipun datang dari Tian Teok, tapi dia cukup paham terhadap peraturan-peraturan di kalangan Kang O, maka dengan mengandalkan nama Heng Hao O Semhut, ia hendak menggencat seorang yang berkedudukan rendah, tapi bila kabar ini sampai tersiar dalam kalangan Kang O, sudah tentu saja tidak baik sekali bagi mereka, kecuali bila mereka dapat membinasakan ketiga-tiga lawannya itu. Oleh karena itu, buru-buru dia mencegah atas tindakan yang semirono dari progota, kemudian dengan menghadap ke dalam guha dia berteriak, bocah yang baik, bila kau benar-benar seorang jantan sejati, lekaslah Hengka segera keluar. Dengan tertawa terbahak-bahak Li Xiao Hiong lalu menyahut, bangsa liar yang tak tahu mampus, ternyata kedatangan kalian ke Tionggoan hanya untuk belajar memaki orang saja, ya. Kim Posuf yang mendengar perkataan pemuda kita yang bermaksud tidak memandang sebelah matah, terhadapnya, dia menjadi geram sekali, tapi di antara mereka adalah kedudukan pemuda kita yang lebih menguntungkan, berhubung dia berada di tempat terang dan terbuka, sedangkan pihak lawannya berada di tempat yang gelap dan senunyi di dalam guha. Kecuali mereka keluar dan bertempur dengan secara mati-matian, barulah mereka dapat bergerak dengan leluasa. Jika mereka berempat mencoba menerobos masuk dengan seenaknya saja, mereka mungkin mengalami kerugian sehingga nama Henghao Osem hutam beruk oleh karenanya. Kim Lungo dengan mengandalkan nama Suhaunya yang berpengaruh, ditambah dengan bahasa Han yang dimilikinya sangat lancar, lalu dia berteriak, orang Xi. Li, lekas keluar. Marilah kita bertempur lagi sehingga 300 juru selamanya. Li Xiaohi yang yang bersembunyi di dalam guha dengan suara dingin hanya menjawab, jika engkau mengingini aku keluar, itulah tidak terlampau sukar, asalkan omongan kalian boleh dipercaya kebenarannya. Kim Posuf tidak mengetahui jelas maksud perkataan Li Xiaohi itu, tapi dengan sungguh-sungguh dia menjawab, kami yang memperoleh julukan Henghao Osem hut, selalu tak suka men gelap-gelapan atau berlaku secara sembunyi. Hai, bocah, kau mau men kayu apakah gerangan? Li Xiaohi yang tidak menyahuti perkataan Kim Posuf, tapi hanya meneruskan pertanyaannya, Kim Lungo, bagaimanakah denganmu? Kim Lungo tercengang sekali ditanya demikian, kemudian dia pun menjawablah, aku pun sudah tentu saja demikian pula halnya. Dengan itu Li Xiaohi yang telah mengeluarkan suara jenglekan dari lobang hidungnya, bagus. Omongan kalian benar-benar sebagai seorang kesatria sejati. Apabila kalian berbuat sesuatu yang melanggar perjanjian, maka kalian harus menurut sepatah perkataanku. Kim Lungo berpendapat, bahwa dalam perkataan pemuda kita ini tentulah mengandung sesuatu tipu musliat, maka ketika baru saja dia hendak memberitahukan hal itu kepada gurunya, tampak Kim Posuf telah mendahului menjawab, hektometer. Bila benar ada kejadian begitu, jangankan satu patah, sekalipun sepuluh patah pasti kami akan menurutinya, dia mengira bahwa kata sepuluh patah yang diucapkannya itu adalah suatu perkataan yang bagus sekali fungsinya. Li Xiaohi Yong yang melihat ketiga orang ini sudah masuk perangkapnya, tidak terasa lagi ia menjadi melonjak-lonjak dengan gembiranya berkata, sungguh tidak memalukan nama Heng Hao Osemhut yang demikian terkenalnya itu. Kim Lungo, cobalah kau katakan ketika bertempur di Bu Yatia, apakah yang kau telah berjanji terhadapku? Hahaha. Kim Lungo tampak tercengang dan dengan suara tidak lancar lalu menjawab, aku, aku, aku sekonyong-konyong dia ingat, bahwa jika dia kalah dalam pertempuran itu, maka dia tak akan datang lagi ke daerah Tiong Goan. Dengan ini, Li Xiaohi Yong mengetahui, bahwa tamu-tamu dari Tiantiok ini tidak boleh dipercaya sepenuhnya. Oleh karena itu, terpaksa ia menggunakan kera tersebut untuk menghadapi mereka. Kemudian dia pun berkatalah, sekarang kalian boleh dengarkanlah perkataanku. Sekalipun dalam ilmu silat kami tidak menang terlampau gemilang daripada kalian, tapi barisan ku yegoan koutin kami pasti sekali kalian telah mengetahuinya. Dalam kalimat yang diucapkan oleh Li Xiaohi Yong itu terang-terangan menyindir terhadap mereka yang mengandung arti. Aku orang shili, demikianlah ia melanjutkan dengan menyindir, belum mempunyai kepandayan yang sempurna, tapi guruku telah mewariskan sebuah barisan terhadapku, untuk kau coba main-main dengan ria. Sekarang aku berdiam dalam guha ini. Kalian boleh pilih seorang dari kalian berempat. Asalkan kalian tidak sembarangan merusak barang-barang yang telah kuatur ini, kalian boleh coba mencari tempat persembunyian kami. Kim Posuf yang mendengar begitu, dalam hatinya menjadi ragu-ragu. Dia tak dapat mengambil keputusan. Dengan cepat, karena sesungguhnya juga dia telah berkenalan dengan barisan ku yegoan koutin tersebut. Maka barisan yang kini dibuat oleh bocah shili itu, tentunya tidak akan lebih hebat daripada barisan yang tempoh hari mereka telah jumpai. Tapi sekarang ada suatu syarat, yaitu mereka tidak boleh merusak segala sesuatu yang terdapat di dalam barisan tersebut. Maka dengan mengandal kepada nama mereka yang sangat terkenal itu, sudah tentu saja mereka tidak mesti hilang muka terhadap si pemuda ini. Jangankan Kim Posuf yang tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat, sedangkan Kin Lungo yang melihat Li Xiao Hiong membuka mulut besar, dia sudah menjadi sangat geram sekali. Maka tanpa menunggu pula jawaban gurunya, Kin Lungo sudah mendahului berteriak, Suhu, izinkanlah aku menangkap keluar bocah tersebut. Masakah dia mempunyai kepandayan yang hebat untuk mengurungku di situ? Sambil berkata begitu, dia sudah ingin menerobos masuk saja ke dalam guha. Kim Posuf dan kawan-kawan jika dibandingkan dengan Li Xiao Hiong, mereka terhitung satu tingkat lebih tinggi dalam derajat mereka. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak enak untuk turun tangan sendiri, hingga terpaksa mereka mengijankan Kin Lungo untuk coba-coba memasuki guha itu. Pada saat Kin Lungo melangkahkan kakinya masuk ke dalam guha tersebut, dia hanya melihat dalam guha itu diatur banyak sekali timbunan batu-batu yang merupakan hutan batu. Batu-batu itu sudah tentu saja adalah hasil ciptaannya Li Xiao Hiong, sedangkan suara Li Xiao Hiong keluar di antara celah-celah batu-batu itu. Dengan ini harus diketahui bahwa Li Xiao Hiong yang telah mewariskan kepandayan Cip Biao Sin Kun, kecuali dalam hal memberdakan sesuatu, pelajaran yang lain-lainnya boleh dikatakan dia sudah melampaui gurunya. Lebih-lebih dalam soal barusan Kuiyai Goan Koutin dia sudah jauh melampaui kebiasaan gurunya sendiri. Barisan yang sukar ini kini dia sudah dapat menguasainya untuk mengatur dan mempergunakannya di sembarang waktu tanpa mengalami kesulitan sesuatu. Begitulah Qin Lungot terpaksa berputar-putar beberapa puluh kali di dalam guha tersebut, karena dia tidak diperbolehkan untuk merusakkan segala sesuatu yang terdapat di situ. Pada bagian muka telah kita terangkan tentang jalan gunung di situ yang berbelit-belit. Jika sekali saja orang salah jalan, maka dalam waktu sepuluh hari atau setengah bulan pasti tak dapat keluar dari jalan tersebut. Maka Qin Lungot yang telah dipersulit oleh Li Xiao Hyong, dia hanya dapat berjalan dengan sekena-kenanya saja. Li Xiao Hyong dengan sengaja tertawa dingin dan mengejeknya dari dalam guha tersebut. Hang Hao Osem Hood yang sudah menunggu-nunggu sehingga dua jam lamanya, tapi tidak melihat seng murid muncul kembali, mereka jadi tidak sabaran dan uring-uringan. Li Xiao Hyong yang menyaksikan kesempatan sangat baik ini, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, tiga manusia dogol bangkotan, murid kesayanganmu jangan harap akan dapat keluar pula. Di antara murid-murid Kim Po Suf, maka yang paling disayang adalah murid yang bungsu serta paling cerdik, yaitu Qin Lungot, maka setelah kini menampak murid kesayangannya tidak muncul keluar lagi, dia mengira bahwa seng murid benar-benar telah mengalami kecelakaan, hingga saking gugupnya dia telah berteriak-teriak. Orang sili, lekaslah engkau keluar. Murid ku Qin Lungot jika kau berani melukakan seujung rambutnya saja, akak Kim Po Suf pasti akau mencabut nyawamu. Li Xiao Hyong yang mendengar perkataan Kim Po Suf, dia pun menjadi marah pula buru-buru dia melompat keluar dari dalam guha tersebut dan tepat tubuhnya jatuh di hadapan Heng Hao Osem Hood, di mana sambil tertawa dingin dia berkata, Huh, omonganmu sungguh terlampau berlebih-lebihan. Aku orang sili sekalipun tidak begitu pandai, tapi masakan aku tidak dapat menyambut satu pukulanmu. Kim Po Suf sendiri pun yang merasa sangat geram, dia pun lalu berseru, pukulanku yang tunggal ini jika tidak dapat membinasakan kau Heng Hao Osem Hood pasti tidak akan datang pula ke daerah Tiong Goan, jika kau masih hidup di alam dunia ini. Sambil tertawari yang Li Xiao Hyong lalu berkata, Apakah omonganmu dapat dipercaya? Saking geramnya, Kim Po Suf dengan bernapsu sekali lalu mengiakan dengan jalan menganggukan kepalanya. Li Xiao Hyong lalu berseru ke arah dalam guha tersebut sambil berkata, Kun Mo Ai. Lekas bawa keluar si bocah biadab itu. Tidak antara lama benar saja Kim Lungo sudah mengikuti Fui Xiao Kun berjalan keluar, agaknya karena dia telah kesasar entah sudah beberapa kali, maka wajahnya tampak mengandung kemarahan yang jelas sekali. Toa Suhu silahkan bersiap-siap. Asal saja satu kali pukulanmu itu tidak berhasil menjatuhkanku, maka aku. Persilahkan kalian untuk segera mengangkat kaki dan pulang kembali ke kampung halamanmu di Tian Teok, kemudian untuk selama-lamanya kalian tidak boleh lagi memasuki daerah Tiong Goan. Heng Hao Osem Hood dan Kim Lungo melototkan mati mereka pada Li Xiao Hyong, sedang Fui Xiao Kun yang menyaksikannya dari samping merasa tegang sekali. Sekonyong-konyong Li Xiao Hyong berjalan ke samping Fui Xiao Kun sambil berbisik, Kun Mo Ai. Lekaslah dengan menggunakan kesempatan ini engkau melarikan diri bersama-sama Kim Ie. Jika kalian tidak pergi sekarang juga, dikhawatirkan bangsa liar ini akan mengubah haluan dan waktu itu pasti kalian tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melarikan diri dari mereka. Dari perkataan dan pandangan mati Li Xiao Hyong, Fui Xiao Kun telah mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkannya dahulu dalam cinta kasihnya terhadap pemuda kita itu, maka untuk kebaikannya Kim Ie, dia rela untuk melarikan diri, tapi atas kebaikan pemuda kita ini, dia harus membalasnya dengan care apakah di kemudian hari? Li Xiao Hyong pada saat ini bukan saja telah berniat akan berkorban untuk diri Fui Xiao Kun pribadi, tapi juga yang terpenting adalah berkorban untuk nama baiknya kalangan bulim di Tiong Goan, maka ia telah menghadapi keempat jago silat asing itu tanpa menunjukkan perasaan gentar ataupun takut. Dan tatkala melihat Fui Xiao Kun merasa ragu-ragu atas pertolongannya, tidak terasa lagi hatinya menjadi lemah dan dengan suara lemah lembut dia berkata, Kun Muai, lekaslah lari. Janganlah membuat hatiku gundah memikirkan keselamatan kalian. Pukulan bangsa liar ini aku pasti akan dapat menahannya. Aku hanya khawatir bahwa perkataannya tidak dapat dipenggang. Sepenuhnya. Oleh karena itu, lekaslah kalian melarikan diri sejauh mungkin. Dengan perasaan sangat berterima kasih, Fui Xiao Kun menganggukan kepalanya. Setelah itu, dengan air matuh berlinang-linang dia berjalan masuk kembali dengan perlahan-lahan ke dalam guhanya. Sekalipun hal itu bukanlah menjadi tujuannya yang utama, tapi dia tak dapat tidak harus membawa pergi Kim Ie yang masih lupa daratan itu untuk menyelamatkan diri mereka. Li Xiao Hong menunggu setelah Fui Xiao Kun telah berlalu lama juga, barulah pikirannya menjadi legat, maka sambil menghela nafas panjang ia menghampiri kehadapan Kim Po Suf. Pelahan-lahan tangan kanan Kim Po Suf diangkat ke atas, hingga bulu tangannya yang hitam berwarna merah dan berdiri karena penyaluran kekuatannya pada tangannya itu, sedangkan sepasang matanya yang tajam bagaikan matu burung elang yang mengintai lawannya ditatapkan pada wajah Li Xiao Hong dengan sorot matu, tak berkesip, sehingga setiap gerak-gerik Li Xiao Hong tidak luput dari pandangannya. Sedangkan Li Xiao Hong sendiri pun dengan diam-diam telah mengumpulkan seluruh kekuatannya pada sepasang tangannya. Seketika itu hatinya tidak memikirkan segala sesuatu pun, hanya dengan satu tujuan yang mantap ia bertekad untuk menyambuti satu pukulan lawannya itu. Tidak antara lama Kim Po Suf terdengar berteriak keras sekali, sedang sepasang tangannya dengan beruntun, satu di muka dengan disusul oleh tangannya yang lainnya di belakangnya, dengan disertai angin yang menderu-deru keras sekali menghantam ke arah tubuh pemuda kita. Kekuatan sepasang pukulan Kim Po Suf pada saat itu, cukup hebat untuk dapat membelah batu-batu karang yang paling keras sekalipun. B. Begitulah telah terdengar satu suara. Li Xiao Hiong tanpa merasa ragu-ragu lagi sudah menyambuti serangan lawannya dengan keras-lawan keras hingga pasir dan debu pada beterbanganan memenuhi angkasa, sehingga segala sesuatu seakan-akan tidak terlihat. Dan tatkala debu dan pasir telah jatuh kembali ke muka bumi, barulah kelihatan tubuh Li Xiao Hiong dan Kim Po Suf. Pada saat itu muka Li Xiao Hiong tampak pucat lesi, badannya bergoyang-goyang seakan-akan hendak jatuh, tapi satu langkah pun dia tidak pernah berkisar dari tempat berdirinya semula. Kim Po Suf sendiri dengan perasaan heran jadi menghela nafas, kemudian dengan sekonyong-konyong ia ulapkan tangannya kepada kawan-kawannya, untuk selekas mungkin mengajak mereka lari menuju ke pantai dan kembali pula ke negeri asal mereka. Li Xiao Hiong sendiri dengan sepasang tangan yang terkulai, perlahan-lahan dia mengangkat tangannya dalam gerakan hendak menyerang kembali ke arah lawannya. Pada saat itu Seng Malam telah menjelang datang, dengan ketenangan di muka bumi ini telah kembali pula seperti sedia kala. Di atas langit, bintang pertama telah munculkan diri dan memancarkan sinarnya yang berkelap-kelip laksana pelita di bawah hembusan angin lalu, sinarnya tampak sangat pudar dan jauh. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tindakan kaki yang sangat berat, hingga ini menyebabkan Li Xiao. Hiong buru-buru menghempas kembali sisa tenaganya, tapi karena udara gelap, maka dia belum dapat melihat sesuatu, sedang di dalam hatinya diam-diam ia berpikir, suara apakah itu? Bukankah itu suara Heng Hao Osemhut yang telah balik kembali? Ataukah Fui Xiao Kun yang telah kembali ke situ? Tidak antara lama, dari balik batu gunung kelihatan muncul seekor beruang yang besar sekali. Mula-mula dengan matanya yang tajam dia memandang ke arah Li Xiao Yong, mengangkat hidungnya dan mengendus-endus dua kali, kemudian lalu membalikkan kepalanya dan berjalan pergi. Hati Li Xiao Yong menjadi lega kembali, tapi pukulan Kim Po Suf barusan, sesungguhnya terlampau berat dirasakannya, hingga akhirnya tak dapat ia mempertahankan dirinya lagi, ia memuntahkan darah segar dan jatuh roboh ke muka bumi dalam keadaan pingsan. Pada saat itu musim ciu, rontok, sudah lama datang, dan pada senja hari itu tampak sinar pembunuhan yang memenuhi kota utara. Pohon yang liu sudah lama gundul karena daun-daunannya sudah rontok di tiupangin utara yang amat tajam dan dinginnya, sedangkan burung walet sudah terbang kembali ke selatan. Di bawah sebuah jembatan kecil tampak air sungai yang mengalir dengan tenang ke arah timur. Pada saat itu hari pun sudah mulai malam. Bintang-bintang di angkasa raya telah mencorotkan sinarnya yang berkelip-kelip ke muka bumi yang luas ini. Terpisah lima atau enam pululi di sebuah daerah kecil dari kota Lok Yang, terdapat sebuah kuil yang sudah rusak, hingga jika angin gunung datang meniup, jendela-jendela kuil itu jadi berbunyi keresekan, suara mana sangat tidak sedap didengar karena menerbitkan perasaan yang pilu dan menakutkan. Tatkala itu, di bawah sinar pelita tampak seorang laki-laki muka hitam yang bertubuh tinggi besar, sedang duduk berhadapan dengan seorang anak laki-laki yang masih muda belia. Anak ini wajahnya sangat tampan, tapi jika ditilik dari roman mukanya, paling banyak ia baru berumur 2 atau 13 tahun. Laki-laki muka hitam itu sekonyong-konyong berkata, Pengjie, kami dari Partai Kepang menyerahkan kedudukan Pangcu kepadamu, dengan pengharapan supaya kau memimpin mereka dengan penuh kebijaksanaan, sedang ilmu silat pusaka dari Partai Kepang yang disebut Pek Kya Chiang Hoat. Itu pun tentunya telah diwariskan kepadamu, bukan? Pengjie menganggukan kepalanya sambil berkata, tempoh hari waktu suhu mewariskan ilmu tersebut kepadaku, dia telah menderita luka-luka parah, tapi dengan memaksakan diri ia tetap mengajariku juga. Setelah itu, ia jatuh pingsan. Dan tatkala kemudian ia siuman kembali, dari dalam sakunya ia mengeluarkan sejilid buku kecil, yang diserahkan kepadaku, sambil menyuruh aku mempelajari isi buku tersebut untuk pedoman melatih diri. Apakah kiranya Kim Siok Siok, sudi melihat buku tersebut? Sambil berkata begitu, segera juga ia mengeluarkan sejilid buku dari dalam sakunya, yang lalu disodorkannya pada orang yang bermuka hitam itu. Tapi si muka hitam lalu menggoyang-goyang tangannya sambil berkata, pelajaran silat itu adalah khusus diberikan pada orang yang diwariskan sebagai Chiang Bun Jin dari Partai Kei Pang, sedangkan murid-murid Kei Pang sendiri siapapun tidak diperbolehkan mencuri belajar dari buku itu. Pengjie lalu berkata, Kim Siok Siok, sekarang baiklah kita mencari tempat yang baik untuk menyembunyikan diri dan kemudian kita belajar ilmu dengan giat serta tekun, agar jika sudah berhasil, kita dapat menuntut balas kepada musuh-musuh kita. Kim Siok Siok lalu berkata, Pengjie, aku mempunyai satu urusan yang hendak disampaikan kepadamu. Sekarang kau sudah berpikir belajar silat, kemudian baru menuntut balas setelah kau berhasil dalam latihanmu. Hal itu, memang sangat sesuai dengan rencanaku. Hanya belum tahu apakah adanya rencana itu Pengjie bertanya. Kim Siok Siok lalu berkata, Partai Kei Pang kita kini sudah lintang pukang, di mana-mana murid-murid kita sudah pada tercerai berai. Tapi syukur juga di antara murid-murid partai kita, masih tidak sedikit jumlahnya yang tetap setia terhadap partai mereka. Maka kalau kau memanggil mereka kembali, pasti sekali kita akan dapat menyusun partai kita sehingga menjadi jaya lagi seperti waktu-waktu yang lampau itu. Hal mana, menurut pendapatku, tidak akan terlampau sulit untuk diselesaikannya. Pengjie yang mendengar rencana Kim Siok Sioknya mengenai kejayaan partainya kelak, dia pun ketahui betapa beratnya tugas yang dibebankan di atas pundaknya itu, tetapi meski usianya masih muda, ternyata tetap bersemangat dan menjawab dengan suara yang mantap. Kim Siok Siok, Bukankah kau ingin aku sebagai pangcu memanggil kembali murid-murid partai kita yang sudah tercerai berai itu untuk membangkitkan pula kejayaan kita kembali seperti pada masa-masa yang lampau itu? Kim Siok Siok segera menggelengkan kepalanya sambil berkata, sekarang umurmu masih terlampau muda, sedangkan kepandayan yang tinggi belum lagi dapat kau pelajari. Apabila kau berpikir untuk kini mempersatukan kembali murid-murid partai Kepang itu, itulah sama sekali masih belum mungkin. Adapun maksudku sekarang ini, bukan lain daripada hendak menitipkan kau pada salah seorang sahabatku yang bernama Pian Se Tai Hiap Hang Pek Yang, kepada siapa kau boleh belajar ilmu silat selama berapa tahun lamanya. Dengan gugup pengjiai bertanya, Kim Siok Siok, sedangkankah sendiri bagaimana? Kim Siok Siok menjawab, aturan partai Kepang kita sangat keras. Kalau Pang Chu sudah wafat tentu saja segala kewajibannya harus dibebankan kepadamu, sedangkan kita berdua saudara pun sudah tentu bertugas juga untuk menjagamu. Pengjiai lalu berkata, Kim Siok Siok, aku tak mau meninggalkanmu, juga tak mau pergi ke rumah apa yang kau katakan Pian Se Tai Hiap itu. Lebih baik kau, kau saja yang memberi pelajaran kepadaku, apakah itu tidak lebih dari cukup? Dengan suara lembut Kim Siok Siok menjawab, anak bodoh, kepandayan Hang Tai Hiap adalah 10 kali lipat lebih tinggi daripada kepandayanku. Maka apabila kau belajar ilmu silat kepadanya, paling banyak akan memakai waktu 5 tahun. Dengan begitu, bukan saja kepandayan Elook Pang Chu dapat kau wariskan seluruhnya, malah kepandayan Hang Tai Hiap yang tunggal pun dapat juga kau miliki. Apabila kau dapat berhasil mencangkok dua kepandayan silat yang amat tinggi itu, bukankah lebih menang jika umpama kau belajar dari aku saja? Tabiat Peng Jiye sangat baik dan otaknya pun sangat cerdik, dia yang hidup sebatang kera, kecuali dua saudara Si Kim, di dunia ini dia tak mempunyai famili lainnya lagi. Kecintaan kedua saudara Si Kim ini seperti juga ayah dan ibu kandungnya sendiri, yang sangat memperhatikan dirinya dan segala keperluannya. Ketika di saat itu ia mendengar bahwa Kim Siok Sioknya akan meninggalkannya, hatinya merasa gugup dan sedih, maka dengan air mata berlinang-linang ia telah memaksakan dirinya untuk berkata, Kim Siok Siok, Peng Jiye telah melakukan pekerjaan apakah yang salah? Apakah kau tidak ingin menghiraukan lagi kepada Peng Jiye? Dalam hati kecilnya, sesungguhnya Kim Siok Sioknya ini tidak sampai hati untuk meninggalkannya, tapi demi kemajuannya kelak, dia tak dapat tidak mesti berlaku keras terhadap diri sendiri, tetapi ketika baru saja ia ingin membuka mulut pula, sekonyong-konyong terdengar satu suara yang menyayatkan hati, hingga bulu roma mereka dirasakan berdiri tegak seketika itu juga. Dengan gugup Kim Siok Siok berkata, Peng Jiye, Elo Jiye telah bertemu dengan lawan tangguh. Lekaslah kau lari ke arah timur, segala sesuatu yang terjadi di sini, akulah yang akan menanggungnya. Jika aku Kim Lotoa beruntung dan tidak mati di sini, aku pasti dapat menyusul dan menjumpaimu di Lok Yang. Peng Jiye, Peng Jiye, ingatlah, jika kami berdua dalam tiga hari tidak datang mencarimu, kau seorang diri boleh pergi dan menjumpai Hang Tai Hiap di kota Kim Chiu dalam provinsi. Liao Tong, katakanlah bahwa kedatanganmu adalah atas perintahku. Peng Jiye yang mendengar dia berkata begitu pasti dan tandas, hatinya sebenarnya tidak mau menurut, tapi dia tahu betul adat Kim Siok Sioknya, maka terpaksa dia tak berani membantah lagi dan lalu menganggukan kepalanya. Kim Lotoa dengan suara yang lembut lalu memesan pula, Peng Jiye, kau, sejak hari ini, harus berlaku lebih hati-hati. Kim Siok Siokmu barangkali tidak mempunyai ketika lagi untuk menjagamu. Selama setengah tahun Peng Jiye mengikuti kedua saudara Kim ini, entah sudah berapa banyak bahaya yang telah dialaminya, tapi belum pernah ia melihat muka orang tua itu tampak begitu suram seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, dia pun insyaf, bahwa orang tua ini sedang risau hatinya menghadapi lawan yang amat tangguh itu, yang mana ternyata, bahwa dia seorang masih merasa khawatir akan tidak cukup untuk melawannya, maka dengan cepat dia berkata, Kim Siok Siok, pergilah kau lekas membantu saudaramu. Peng Jiye akan menantikan kedatangan kalian di kota Lokjang. Kim Lotoa lalu memandang Peng Jiye sejenak. Ia hanya melihat muka bocah itu yang sangat mungil, dengan sifat kekanak-kanakannya masih melekat begitu menyolok sekali di dalam dirinya, hingga ia jadi menarik napas panjang, kemudian lalu berlari dengan pesat meninggalkan anak itu. Peng Jiye berdiri terpaku sebentar sambil berpikir, kalau aku pergi membantu Kim Siok Siok, bukan saja aku bisa memecah semangat mereka, tapi juga akan menyibukkan saja bagi mereka. Oleh karena itu baiklah aku menurut perkataannya saja, yaitu pergi ke Lokjang untuk menjumpai Hang Tai Hyap. Dengan langkah yang berat, ia menuju ke arah timur dengan perlahan-lahan. Sekalipun dia sedang berjalan, tapi hatinya entah melayang kemana. Sekonyong-konyong dari arah belakangnya datang menyambar angin dingin. Waktu dia menolehkan kepalanya memandang, ternyata tampak seorang anak muda yang tampan sekali, sedang beristirahat mengawasinya. Pemuda tersebut lalu berkata, Xiao Pei, jalanmu ternyata kurang hati-hati, hingga hampir saja kau menuburku. Dalam hatinya Peng Jiye berpikir, kau sendiri pun tidak terlampau hati-hati. Aku berjalan di sebelah depan, kira bagaimana kau tidak melihatnya. Tapi pemuda tampan itu tampak ramah-tamah sekali dan lalu menjawab, aku sedang merisaukan sesuatu, sehingga aku tidak mengetahui bahwa aku tengah berada di jalanan. Pemuda tampan itu memang sedang risau memikirkan sesuatu, hingga dengan sesungguhnya juga dia tak melihat adanya Peng Jiye di situ. Tapi setelah dia hampir menubruk orang, barulah dia buru-buru menahan langkahnya. Waktu kemudian dia menegur kepada Peng Jiye, sebenarnya tegurannya itu tidak pada tempatnya, karena anak muda itu bukan saja telah mengalah, bahkan dia telah merendah dengan tingkah laku yang sopan, sehingga hal itu membuat dia merasa malu sekali. Oleh karena itu, dia pun lalu berkata, Siaw Teh, adik kecil, bila kau mempunyai ganjalan sesuatu, silahkan engkau beritahukan kepada aku. Aku pasti bersedia akan membantumu. Dalam hati Peng Jiye berpikir, barusan ketika dia menghampiri di pinggir badanku, belum juga aku mengetahuinya, suatu tanda bahwa kepandainya sudah sangat sempurna. Oleh karena itu, mengapakah aku tidak mohon bantuannya untuk menolong Kim Siok Siok? Karena dia masih muda, maka pengalamannya pun belum luas. Pada sebelum menyelidiki keadaan orang yang baru dikenalnya itu, ia sudah berani meminta bantuannya. Hal mama, sebenarnya terlampau gegabah sekali. Tapi karena dia melihat bahwa pemuda itu sangat tampan dan ramah sekali, maka dia percaya bahwa orang muda ini pasti ada seorang ksatria sejati, maka dalam pada itu dia pun segera menjawab, kedua Siok Sioku sedang dikeroyok oleh musuh-musuhnya, keadaannya sungguh berbahaya sekali. Cobalah saudara tolong bantu mereka itu. Pemuda itu yang melihat pengjiye bicara dengan secara mempunyai pekerjaan penting apapun yang harus diselesaikan. Sekarang karena melihat kecintaan anak ini kepada Siok Sioknya, baiklah aku memberi bantuanku kepadanya. Oleh karena itu, si pemuda lalu bertanya, kedua Siok Siokmu bertempur dengan orang jahat di manakah? Dan siapa nama Kim Siok Siokmu? Pengjiye yang mendengar nada suara pemuda tampan ini, dia segera mengetahui bahwa orang ini telah mengawalkan permintaannya, maka hatinya pun menjadi gembira dan menjawab, mereka adalah pelindung-pelindung dari partai Kepang, partai pengemis, yang umum dipanggil Kim Elo Otoa dan Kim Elo Ojiye. Pemuda itu ketika mendengar keterangan demikian, lalu berseru, lekas, lekas. Segeralah bawa aku kepada mereka. Pengjiye dengan cepat berlari keluar dari jalan tersebut, sedang si pemuda dengan tidak sabaran sudah mencekal tangan Pengjiye dan diajaknya berlari-lari dengan membentangkan ilmu kengsin kangnya menuju ke tempat pertempuran yang diunjuk oleh Pengjiye itu. Setelah berlari-lari si peminuman teh lamanya, mereka mulai dapat menangkap suara beradunya senjata tajam yang disertai dengan suara teriakan-teriakan orang yang sedang bertempur, hingga dengan mengempos semangatnya dia tarik Pengjiye lebih cepat pula untuk memasuki hutan kecil itu. Tidak antara lama, di sebidang tanah yang datar mereka dapatkan empat orang tosu, pendeta, sedang mengerahuti seorang laki-laki bertubuh jangkung, yang tampak sedang melayani bertempur tiga batang pedang dan sepasang kepalan lawannya dengan bertangan kosong, hingga keadaan dirinya kelihatan sangat berbahaya sekali. Pengjiye yang melihat Kim Toa syoknya dengan sendirian saja telah menempur empat orang musuh, sedangkan Kim Jiye syoknya tidak tampak berada di situ. Dia ketahui sifat-sifat kedua saudara si Kim yang selalu bahu-membahu dalam menghadapi lawan-lawannya, tapi kini dia tidak melihat Kim Jiye syoknya, hingga tanpa terasa lagi hatinya menjadi cemas dan buru-buru dia menganjurkan pemuda itu sambil berkata, lekaslah kau bantu Kim Toa syokku, sedangkan aku sendiri akan pergi mencari Kim Jiye syokku. Pemuda tampan itu yang sedang memperhatikan jalannya pertempuran, seakan-akan tidak mendengar perkataannya, sehingga pengjiye pun tidak berdaya. Tapi tidak antara lama pertempuran itu pun sudah terhentilah, dengan empat batang pedang ditujukan keempat jalan darah Kim syok syoknya, sedangkan salah seorang antara pendepta-pendepta itu dengan tertawa dingin lalu berkata, Kim Elo Otoa, lekas keluarkan sarung pedang itu dan serahkan kepada kami, jika tidak, hektometer, pincah pasti tidak akan sungkan-sungkan lagi mengambil jiwamu. Baru saja pendepta itu berkata demikian, pengjiye merasakan pemuda di sampingnya telah melesat maju. Kemudian Toosu itu sudah berkata pula, Kim Elo Otoa, apakah kau masih berani membandel juga? Sebentar lagi Pangcu dari Kaipangmu pasti akan terjatuh ke dalam tangan kami. Apakah kau mengira bahwa bocah pewaris partai pengemismu itu dapat melarikan diri sampai di Lok Yang? Hahaha, Pinto O sudah siang-siang mengutus orang untuk dengan hormat menyambut kedatangannya, kau tahu. Jika kau tidak juga hendak mengeluarkan sarung pedang tersebut, engkau harus mengerti sendiri apa akibatnya.